Hai ada pertanyaan Hai izin dan kalau diperintahkan Bapak Presiden Prabowo untuk kembali ke militer maukan dan untuk kemajuang NKRI Hai sebelumnya kita cukup lhoan ah itu dulu mantap Oh cingklon ya ini mudah dibersihkan sisa dibuka nanti bersihkan bulu-bulunya tutup lagi karena dipakai magnet ada dekat yang kuning nah baik kawan ini pertanyaannya sangat bagus ya dalam hal ini Pak Prabowo ini sangat tahu ya namanya etika militer dan sebagainya ya dalam kondisi damai seperti ini itu tidak mungkin terjadi kecuali negara dalam kecuali negara dalam kondisi perang atau negara dalam kondisi kurang stabil ya seperti di era Acha Nasution ya dimana beliau berapa kata beberapa kali keluar kemudian masuk lagi ya dipanggil oleh Presiden Hai tapi dia memang luar biasa kalau Ah Nasution itu adalah orang luar biasa ya kalau saya ini Oh tidak luar biasa ya biasa-biasa saja ya di TNI juga saya biasa-biasa saja ya Oh padanya pernah disebut pelatih terbaik rider TNI AD biasa di Indonesia ya padahal begitu lah tapi kalau diminta untuk konsep pertahanan ya negara maupun teknis taktik dan strategi militer mungkin saya bisa memberikan masukan atau sumbangan kepada TNI maupun kepada NKRI seperti dulu pernah saya buat beberapa konsep tapi banyak yang tidak diterima dan tidak tidak dimasukkan ke dalam pelajaran TNI ya misalnya teknik cara membunuh senyap itu ada beberapa teknik cara memenuh senyap tapi tidak dimasukkan dalam pelajaran TNI dalam buku kemudian teknik ya teknik lagi yaitu melatih prajurit eh menembak di musim hujan itu juga ditolak padahal prajurit itu punya prinsip datangilah musuh di saat mereka lengah yaitu ya di saat hujan itulah musuh itu lengah nah disitu prajurit bergerak jadi kunci daripada kenapa saya membuat konsep melatih prajurit menembak di saat hujan adalah intinya bahwa senjata harus menyesuaikan dengan daerah pertempuran bukan daerah pertempuran menyesuaikan dengan senjata nah kalau senjatanya tidak menyesuaikan berarti harus dibuat senjata yang bisa menyelesaikan dengan daerah pertempuran ya contoh senjata yang sering macet kalau hujan nah bagaimana harus berpikir membuat senjata yang tidak mudah macet walaupun kena air kemudian melatih prajurit membidik di saat hujan itu kawan itu masih ditolak sampai sekarang sampai sekarang ya dulu pernah saya kasih taktik ya taktik eh 735 eh 755 yalet yaitu bagaimana mengurangi korban di daerah pertempuran ya kasihlah taktik disitu di pas di perbatasan itu di perbatasan Indonesia apapun gini eh juga ya ini eh saya kira apakah dipakai oleh TNI ataukah sudah ditolak karena waktu itu disaksikan oleh Kasun TNI ya pas Yohanes Surya Prabowo waktu itu saya bilang ini ini taktik eh general tuh harusnya dijadikan bujuk ya karena saya selalu membuat sesuatu yang baru jadi 755 yalet itu pernah melatihkan taktik itu dan tidak ada bujuknya tidak ada tetapi itu efektif saya juga bingung kenapa kalau ada yang baru selalu ditolak nah itu dan banyak lagi ya bagaimana cara menciptakan prajurit yang berpsikologi ya berpsikologi musuh bagaimana cara mengalahkan musuh ya yang berlaru-laru perang bergerliah itu harus ada perubahan berarti kita harus melatih prajurit ya yang membentuk psikologi yang menjadi musuh karena yang namanya gerliah musuh itu sangat hati-hati tetapi orang yang menyerang itu biasanya lengah ya nggak bisa diceritakan disini gawang bisa aku berikan konsep ini kepada siapapun yang ada di operasi bukan hanya TNI termasuk BRIMOV yang keras sering masuk hutan apa semua kalau butuh konsep ini saya kasih saya kasih dulu saya latih pelatihnya silahkan baru kalian latih pasukan karena banyak pengalaman-pengalaman saya melatih Reder mulai dari Prada sampai General Bintan 3 udah pernah saya latih itulah sesuatu yang pengalaman saya melatih seluruh Panglima Kodam, melatih Pangkostra, melatih Wakasar dalam satu tempat para Panglima Divisi di Cipatat tahun 2003 dan jarang ada seseorang perjurah mendapat kesempatan melatih seperti itu maka saya dilantik menjadi pelatih terbaik Reder TNI oleh Paryami Jaria Kudu walaupun mungkin banyak yang lain tidak mengakui terserah tapi itu jejak digital saya dan itu fakta saya nah General-General masih banyak yang hidup ya walaupun ada beberapa yang sudah meninggal termasuk Pak Joko Santoso beliau pernah saya latih dulu Pak Bibi Walyon di Jatengah pernah kulatih ya nah itu kawan nah terkait konsep pertahanan negara kita kan mengenal namanya peran semesta atau peran rakyat semesta melibatkan rakyat nah saya belum tahu apakah ini teorinya sudah ada atau belum yang jelas belum pernah dipraktikkan bagaimana jika musuh menyerang kita ambil contoh musuh dari dari utara bisa dari selatan bisa karena sekarang udah canggih musuh dimana nah kita ibaratkan musuh dari selatan ya karena disana ada pulau Christmas ya di selatan pulau Jawa ada pulau Christmas ya disitu ada pangkalan militer Amerika kalau musuh bergerak dari sana otomatis kan mereka akan menggunakan rudal balistik apapun ya mengirim pangkalan udara bagaimana cara menangkis awal mereka itu yang pertama terus jika kita diserang ya apa yang dilakukan oleh batalion-batalion tempur atau satuan-satuan tempur baik dari darat, laut, udara saya kira sudah berjalan sudah terlatih itu tapi bagaimana dengan melibatkan rakyat ini namanya peran semesta apa yang dilakukan oleh gubernur Jawa Barat gubernur Jawa Tengah gubernur Jawa Timur gubernur Bali gubernur Jakarta gubernur Banten karena dia kan di pulau Jawa apa yang dilakukan oleh bupati dan wakilnya apa yang dilakukan oleh kota jika itu kota apa yang dilakukan oleh pacamat apa yang dilakukan oleh kepala desa sampah tingkat RT dan apa yang dilakukan oleh rakyat ini harus pernah diberikan praktek minimal simulasi dulu kemudian taruh di setiap provinsi di kabupaten di kecamatan di desa apa tugas mereka jika berperang ini namanya peran rakyat semesta nah saya dulu pernah membuat konsep-konsep tipis-tipisnya lah ya apa kegiatannya ormas-ormas karena apa tidak seluruh rakyat Indonesia harus angka senjata tidak siapa yang dibina jadi intel siapa yang dibina untuk mendukung logistik mencari logistik dan sebagainya nah nanti terlihat siapa yang pengkhianat nanti ketahuan itu biasanya ada di pelajaran lemhanas tetapi saya belum paham sampai tingkat mana pelajarannya itu apakah sudah ada sampai tingkat simulasi minimal atau praktek sekali 10 tahun itu dan saya kawan banyak sekali yang lain bagikan videonya